Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Optamat ya melanjutkan video sebelumnya yaitu membahas tentang transformasi geometri sebelumnya nanti kemarin ada pembahasan yaitu refleksi sekarang rotasi ya part 1 di pusat 0,0 nanti di part 2 nanti di pusat A,B oke kita mulai dari sini nah maka rotasi itu kan perputaran maka nanti berhubungan dengan sudut yaitu kita buat matriknya adalah cos theta min sin theta sin theta cos theta kali xy nah xy di sini ini adalah rupa titiknya yang kita rotasi rotasi topah diputar ya contohnya misalkan titik Hai ah yaitu 2,3 di rotasi 45 derajat Hai di pusat 0,0 nah seperti ini maka langkah pertama kita buat seperti ini yaitu xy bayangan sama dengan kita masukkan sudutnya yaitu cos 45 min sin 45 yang sini berarti sin 45 kali cos 45 dikali titiknya yaitu 2 min 3 nah setelah itu kita cari nilai sudutnya berapa berarti setengah akar 2 min setengah akar 2 kemudian setengah akar 2 ini juga setengah akar 2 dikali 2 min 3 kita kali sesuai dengan perkalian matrik yaitu baris kali kolom baris kali kolom sehingga akan yang ketemunya setengah 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 kali 2 berarti kan 1 ya 1 akar 2 min setengah kali min 3 kan plus berarti plus 3 per 2 akar 2 kemudian setengah kali 2 1 tadi 1 akar 2 kemudian setengah kali min 3 per 2 berarti min 3 per 2 akar 2 karena ini sama-sama mengandung akar 2 maka bisa kita jumlah 1 tambah 3 per 2 ketemu 5 per 2 akar 2 1 kurangi min 3 per 2 berarti min setengah akar 2 nah maka ketemu nanti contoh yang pertama kalau berupa titik nah misalkan kok berupa persamaan coba persamaan ya misalkan persamaan x ditambah 2y min 5 sama dengan 0 di rotasi 90 derajat di pusat 0,0 maka tinggal kita masukkan disini dulu berarti xy bayangan sama dengan cos 90 min sin 90 kemudian sin 90 kemudian sin 90 dikali xy kalau berupa titik xy nya kita masukkan kalau berupa persamaan xy tetap xy tidak usah kita ganti apapun sehingga kalau kita cari hasil cos 90 adalah 0 min sin 90 adalah min 1 sin 90 adalah 1 cos 90 adalah 0 dikali dengan xy sehingga menghasilkan xy bayangan sama dengan 0 min 1 kali ini y berarti min y kemudian 1 kali x adalah x 0 kali y dikali tambah 0 sehingga bisa kita terkesimpulan bahwa xy bayangan dan y bayangan itu senilai dengan min y y bayangannya senilai dengan x ya sehingga kita tulis ini berarti x min x bayangan adalah min y y nya berarti min x nah kemudian kalau y bayangan senilai dengan x kalau sudah selesai seperti ini kita masukkan disini yaitu y nya kita ganti dengan min x x nya kita ganti dengan y makanya masukkan disini ini berarti y bayangan sama dengan 2 kali y nya ganti min x min x bayangan min 5 sama dengan 0 y bayangan min 2 x bayangan min 5 sama dengan 0 maka sudah ketemu oke ya sampai disini dulu nanti kita lanjut ke part 2 ya videonya semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh